Di atas lemari ada apa? Ada piala! Iya, iya, saya lupa nih, copot, janganlah. Itu piala anak saya, Pak. Kalau anak punya piala kan orang tuanya bangga. Ini piala di TK-nya dia, nih. Anak saya yang paling kecil, namanya Fahira. Pak Anton sudah join, ada namanya? Iya, betul, betul. Tapi videonya belum masuk nih, Pak Anton. Saya nggak ngerti, nginpain, atau gimana nih. Apa kita beralih nih dari Pak Anton, kali yang nginpain. Pak Anton, mana nih videonya, Pak Anton? Ah, ini dia, nih. Sudah mulai videonya muncul. Halo, Pak Anton. Apa kabar, Pak? Halo, selamat malam. Malam, malam. Assalamualaikum. Pak Sandi, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, teman-teman, nih. Kencan kita, nih. Deg-degan ya, kita, ya, Pak? Aduh, deg-degan nih, mau kencan. Ini, sebentar, teman-teman. Ini kayaknya patut sering-sering ini, nih, ya. Sering-sering ngadain zoominar, atau ngadain sesi online. Mas green screen-nya masih ada. Green screen-nya. Ya, memang ada ruangan khusus. Ada ruangan khusus di rumah saya ini, green screen. Ada ruangan khusus siapa, Pak? Cuma IG Lab, sayangnya, IG Lab nggak bisa pakai background, sih, ya, Pak. Kalau pakai background, kita bisa seru-seru aneh, ya, background kita. Iya, aneh. Jadi harus... Apa, ya, bingung ruangannya, ya. Nggak depan, ya. Udah, sini sajalah. Udah lah, Pak. Udah lah. Oke juga, Pak Green screen. Gimana, Pak Sandi? Kang, sehat, Kang? Alhamdulillah. Wah, benar nih sama Pak Anton, mah. Harus nyari-sendal. Enak lah, Tuhan. Kalau nyari-sendal itu enak ya, Pak? Sendal itu jadi senal. Main bola itu jadi main bal, gitu ya. Apalagi orang Sunda itu enak-enak lah bahasanya. Bandung, jadi Bandung. Bandung jadi Bandung, betul-betul. Utang jadi lupa, kalau nggak salah ya, Pak? Kalau orang Sunda apa, Pak? Saya ada tips. Ada tips sebenarnya untuk bagaimana caranya hutang lunas dalam hitungan detik. Wah, boleh juga. Kita coba cek. Gimana caranya, Pak? Gimana caranya, Pak? Diganti kata hutangnya menjadi amanah. Oh, iya, 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 iya. Jadi kita nggak ngutang, ya? Kita nggak ngutang, ya, Pak? Kita jadi amanah. Cuma ada amanah. Nah, orang Sunda, mas, sok itu. Kayak ini aja, ya, sih. Kayak si Kabayan, ya. Suka cerdis. Suka cerdas. Hutang diganti jadi amanah. Gimana cuaca di sana? Cuaca di sana gimana, nih? Kayaknya gerah, ya? Kayak Bandung. Ini gerah, kayaknya, gerah. Saya sih tetap pakai asis. Gerahnya kayak gerah-gerah live yang pertama, nih, Pak. Kencan yang pertama. Oh, iya. Karena kita lagi kencan, ya. Dek-dekan kali ini ketemu Pak Anton, nih. Judulnya Kencan. Keresahan yang diperbincangkan. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Ini diskusinya luar biasa, loh, ya, Pak. Pak, kita nih ngomong, kita bikin tema apa, ya, gitu, ya. Oh, kan malam minggu ini kita harus ada kencan-nya. Nah, Pak, gini aja deh langsung, nih, Pak. Itu dua poin aja, sih. Sapa-sapa kan udah, gitu, ya. Mudah-mudahan di salam alaikumnya bukan cuma salam alaikum dan kebaikan saja untuk teman-teman, tapi kebaikan untuk seluruh Indonesia, lah, ya, Pak, ya. Cuma gini, nih, Pak. Kenapa sih kita mengadain sesi kencan ini, nih, Pak? Apa sih dibalik kencan ini, Pak? Ya, intinya pasti ada banyak hal, lah, yang bisa kita diskusikan, ya. Yes. Dari kejadian-kejadian nyata, dari kejadian-kejadian yang sedang viral, hal-hal yang sedang hot diperbincangkan banyak orang, rasanya kita bisa bersaling tukar pikiran, tukar persepsi, karena, ya, bisa jadi informasi yang saya dapat berbeda dengan informasi yang Pak Sandi dapat, kan? Atau informasi itu juga berbeda dengan yang teman-teman sedang nonton juga, nih. Ya, kita diskusi aja saat-saat, ya, malam ini. Betul. Bisa jadi informasinya berbeda, bisa jadi pemahamannya juga, Pak. Berbeda juga, Pak, gitu, ya. Artinya informasinya sama, gitu, ya. Tapi pemahamannya bisa jadi, gitu, ya. Outputnya berbeda. Ketika perbedaan itu dikumpulin, kita sama-sama diskusi, gitu, ya, teman-teman. Nanti juga chat aja, gitu, ya, biar kita tahu juga sebenarnya pandangan teman-teman apa. Sambil di situ juga, gitu, ya, kita coba untuk dalam tanda kutip, diskusi, lah, ya, pakai yang namanya silaturahim, kan, kalau nggak berbagi ilmu, artinya cuma ketemuan aja, gitu, ya. Nggak ada makna silaturahim, ya. Tapi kalau silaturahim punya ilmu yang diambil, tentunya ini akan menjadi sangat menarik. Saya selalu percaya, ngomong sama istri, ya, Pak, gitu, ya. Ketika melakukan apapun juga cuma ada dua, gitu, ya. Ada amalnya, ada ilmunya, nggak, nih, gitu. Contoh istri bilang, kita ke rumah ini, lu, ke rumah temen, yuk. Contoh, kita istri ngajak, nih, Pak, gitu, ya. Setelah bilang, ada ilmunya, nggak? Nggak ada, masa ketemuan aja harus pakai ilmu? Oh, kalau kayak gitu, ada amalnya, nggak? Kalau kata ilmu nggak ada amal, ya, bener, ya. Sia-sia, dong. Sia-sia, ya, ngapain juga ketemu, ya, Pak, karena waktu kita kan terbatas di dunia ini, gitu, ya. Kalau kita ketemuan, just ngobrol-ngobrol bisa jadi, ngobrol-ngobrol malah jadi gibah, gitu, ya. Malah jadi, bukannya amal yang kita berikan, gitu, ya. Bukannya ilmu yang kita dapetin, justru malah malah jadi dosa, terpuruk, dan lain-lain, gitu. Di masa pandemi kayak gini. Kayaknya sih ada pesan, ya, Pak, gitu, ya. Allah SWT, Tuhan Yang Maesah, mengajarkan kita, gitu, ya, untuk stay di rumah, gitu, ya. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak. Ya, silaturahim, ya. Tapi banyak-banyaklah tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya judulnya adalah ini kebaikan, ya. Kebaikan, gitu, ya, sebagai vaksin imun dan imannya kita. Nah, dari Pak Anton sendiri, Pak, gitu, ya. Apa sih, Pak, pandangan Bapak tentang pertemuan, gitu, tentang silaturahim? Kalau Pak Anton berpendapat seperti apa, Pak? Silaturahim itu, kalau dalam bahasa bisnis, itu kan network. Saya punya buku, punya buku. Judulnya Pintar Saja Tidak Cukup. Jadi, Bukunya masih ada di toko buku, nggak? Atau di Gramedia, nggak, Pak? Kita nggak jual di toko buku. Karena ini kan limited edition. Saya punya Pak Sandu, lah, kalau mau. Nanti langsung pesan ke Pak Anton, ya. Pak, toko buku itu, nanti buat merekanya itu gede banget potongannya. Coba tiga persen. Ketauan lah. Ini kan jual sendiri. Bener, bener, bener. Judul bukunya apa, Pak? Judul bukunya, Pak? Judulnya Pintar Saja Tidak Cukup. Jadi, saya bikin buku ini 2017. Ditulis oleh seorang novelist, namanya Risma El Jundi. Kemudian buku ini juga di-endorse oleh guru saya, Pak Ari Ginanjar Agustian. Jadi, saya alumni ISQ, ya. Leadership Center. Kemudian ada teman saya juga yang ikut memberikan support. Mary Riana, ya. Mungkin semua kenal, ya. Mary Riana. Kemudian ada motivator, mentor, coach saya. namanya Pak Tri Joko. Ini Pak Tri Joko, ini di Financial Planner Standard Board Indonesia, ya. Kemudian juga ada Kang Yashir Utama. Nah, ini ada... Ah, ini kemarin kita undang, tuh, Kang Yashir, tuh, Pak. Di sesinya kita. Seru, nah, udah lama, nih. Banyak yang merefrensikan buku ini, ya. Ya, jadi gini, Kang. Saya tuh, kan, secara akademis, ya. Tanggung sombong, ya. Jadi, secara akademis ini, kan... Sombong menginspirasi, mah, karena naon. Iya, dari SD, SMP, SMA, tuh... Lumayan, lah. Ada prestasi, ya. Kalau zaman dulu, kan, ada ranking-ranking gitu, ya. Beda sama anak-anak zaman sekarang. Kemudian masuk kuliah. Nah, di situ mulai... Saya melihat bahwa orang-orang yang sukses, Orang yang berhasil itu tidak pintar hanya secara akademis saja, ya. IPK-nya besar, dan lain sebagainya. Tetapi ada hal-hal lain, kecerdasan-kecerdasan lain yang harus dimiliki untuk bisa memenangkan persaingan, lah, dalam usaha. Di antaranya adalah kecerdasan. Yang kalau saya belajar dari ESG, itu kan ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual juga. Tapi buku ini, hati-hati, loh. Pemahamannya, jadi bukan berarti jangan pinter, ya. Bukan berarti nggak boleh pinter, ya, Pak. Bukan berarti nggak boleh pinter, ya. Ini adalah video yang bincang lagi. Ya, seperti itu. Ya, bolehlah. Nanti kita kasih giveaway, ya. Buat yang interaksi. Nanti giveaway, sebentar. Yang dapetin giveaway-nya apa nih, Pak? Yang aktif bertanya, kah? Yang seru, kah? Mungkin nih dari teman-teman ini ada... Ya, ikutan berpartisipasi Dengan ikut komen dan lain sebagainya. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi. Arti silaturahmi itu bagi saya adalah Satu, silaturahmi itu adalah janji. Janji dari Allah pasti. Apa yang dijanjikan Allah Sebagai seorang muslim yang saya imani, ya. Jadi, janjinya Allah itu Kalau orang bersilaturahmi itu Satu, memperpanjang umur. Memperpanjang usia. Logikanya bagaimana, Pak? Itu. Kalau kita pakai logika. Logikanya, Kalau saya bersilaturahim, bersilaturahmi dengan Kang Sandi, Setelah bertemu, Kita pasti saling mendoakan. Nah, kalau orang saling mendoakan, Sehat ya, banyak umur ya. Nah, itu ada makna. Yang kedua... Assalamualaikum aja udah mendoakan, ya. Assalamualaikum. Nah, betul. Saling mendoakan. Tulang saling mendoakan. Jadi, saya mengamati, Oh iya, disinilah makna silaturahmi. Ada... Saling mendoakan. Betul. Itu logika ya, Pak? Ada logika lainnya nggak, Pak? Kenapa panjang umur, Pak? Kalau saya hanya dari itu. Kan ada lagi yang kedua adalah Memperpanjang rejeki. Memperpanjang rejeki. Nah, logikanya, Memperbanyak rejeki, Saya ketemu temen, Pasti aja, Eh, lu bisnis apa sekarang? Gini-gini. Cerita, Oh, gue juga lagi bisnis. Nah, ada irisannya nanti. Oh iya, gue lagi cari ini. Nah, oh bener nih. Bener, ternyata janji Allah. Maka memang saya itu dulu, Pak Sandi ya, Saya dulu, Sebelum ada COVID, Sebelum ada pembatasan, Untuk bertemu gitu ya, Itu, Saya punya target tuh, Sehari mesti ketemu tiga orang. Baik tiga orang baru, Atau tiga orang yang memang sudah saya kenal. Itu mesti. Sudah jadi agenda saya, Hari ini kemana ya, Tiga orang. Hanya sekedar ngobrol, Oh, dapet insight, Dapet sesuatu, Dapet proyek, Gitu. Ya, ya, ya. Kayak gitu. Sebenarnya, Kalau bicara tentang pandemi, Seharusnya nggak menurunkan niat kita, Untuk silaturahim dong, Pak? Harusnya nggak, Karena, Kondisi ini akan terus ada, Sebenarnya. Kita tidak bisa, Hanya terus membatasi aktivitas, Lantas, Menyerah dengan keadaan. Keadaan yang ada ya. Jadi, Yang harus kita lakukan, Kita tetap aktivitas, Namun harus, Dengan standar protokol, Kesehatan tentunya. Nah, ini juga pada kesempatan. Bisa jadi lebih sering nggak sih, Pak? Silaturahimnya, Pak? Kalau di masa pandemi. Sekarang. Sekarang itu, Saya pengen silaturahim. Cuma, Orang yang mau ditemuinnya, Masalahnya sudah siap belum gitu. Ada juga kan. Kalau online seperti ini, Disebutnya silaturahim nggak, Pak? Wah, ini silaturahim. Alhamdulillah, Justru dengan adanya teknologi, Seperti ini. Kemudian, Hikmah dari kemarin adanya COVID, Yang tadinya orang gaptek-gaptek, Yang mau nggak mau, Harus beradaptasi kan, Dengan keadaan sekarang kan, gitu. Saya bersyukurnya sih, Benar sih, Pak. Karena Pak Anton tadi bilang, Apa ya? Kalau kita punya target untuk silaturahim, Karena silaturahim memperpanjang umur, Dan memperpanjang rezeki, gitu ya. Justru malah saya berpikir, Pak, Di masa pandemi kayak gini, Silaturahimnya jadi lebih sering, gitu ya. Kalau saya mau ketemu Pak Anton, Di zaman dulu, Pak, Saya harus nyetir tiga jam, Pak, gitu ya. Empat jam sama pandemi, Sama Pak Anton. Sekarang kan nggak, Pak, gitu ya. Lima menit janjian juga udah ketemu sama Pak Anton. Benar, benar. Artinya silaturahim ini, Apa namanya, Kalau bisa dibilang, Justru malah di masa pandemi ini bersyukur ya, Pak, gitu ya. Karena memang ada sesuatu yang memang pesan, gitu, Yang disampaikan bahwa pandemi kayak begini, gitu, Tidak menyurupkan kita untuk silaturahim. Bisa lebih sering, bahkan, Yang jauh, tambah-tambah dekat lagi, gitu ya. Kayak slogan sebuah merek handphone, gitu ya, Mendekatkan yang jauh. Tapi Pak, saya boleh nambahin dua nggak, Pak, gitu ya. Dua yang terlihat. Boleh, boleh. Ini sih logikanya saya, gitu ya. Silaturahim memperpanjang umur, gitu ya. Kenapa memperpanjang umur logikanya? Ini logika Sandi Suriyaman, gitu ya. Kan saya orangnya suka jelen, gitu ya. Karena kalau kita silaturahim, Kan kita sering ketawa, Pak. Kita happy. Kayak begini. Benar, benar, benar. Silaturahim, Kalau silaturahim jadinya sedih, sedih, gitu ya. Silaturahim jadinya curhat-curhat, Nangis-nangis itu mah bukan silaturahim. Silaturahim itu kayak begini. Happy-happy, seneng-seneng, ya. Hormon endorfinnya keluar, Rasa bahagianya terlupa. Itu kan ini, gitu ya. Benar, benar, benar. Setuju, setuju. Pesan-pesan Allah itu memang nggak sembarangan, gitu ya. Silaturahim memperpanjang umur. Karena kalau silaturahim itu ya, Kita sering ketawa, gitu ya. Kadang-kadang kalau ketemu teman yang lama juga, Kita jadi nostalgia, gitu. Ingat masa lalu, ketawain dulu, gitu ya. Eh, bro, gue dulu sering happy, loh, sama lu. Kenapa, gitu ya. Dulu kan gue sering dapat nilai jelek. Dan gue happy, loh. Kalau lu itu nyata yang lebih jelek nilainya daripada gue. Nostalgia, ya. Ngomongin masa lalu, benar, benar, benar. Ini dari ketawa ini kan membuat sehat, ya. Hilang stres. Karena penyakit itu ditimbulkan dari pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran stres, ya. Banyak pikiran yang mebebani, lah. Jadi dengan seperti ini, ketawa-ketawa, tapi juga tadi dapat ilmu dan amal. Amal. Itu luar biasa. Dapat ilmu saya hari ini dari Pak Sandi. Dan kaitannya sama tema kita hari ini, Pak Sandi. Kaitannya sama tema hari ini sesuai. Apa tadi? Kebaikan. Kebaikan adalah imun. Sebagai vaksin. Adalah vaksin untuk imun dan iman. Imun dan aman. Dan just info nih, buat teman-teman semua, saya pernah positif COVID-19. Menarik nih, buat menjadi tips, ya. Menjadi tips, sebenarnya. Buat yang belum pernah. Pak, sebentar, sebentar. Jangan sampai, ya. Kapan itu, Pak, kena COVID-19, Pak? Saya positif itu tidak sadar. Jadi, saya ingat, ya, Pak Sandi, saya itu ulang tahun saya itu 3 Januari. 3 Januari. Jadi, pada saat... Saya nggak sempat mulutkan dong nih, Pak. Nggak apa-apa. Masih belum expire, ya. Kalau kebaikan itu tidak boleh ditunda. Kalau ada niat, ya. Oh, iya. Berarti saya harus tentu-tentu, Pak. Orang udah lewat juga. Udah lewat, ya. Jadi, 2 Januari itu, saya kepengen ngajakin anak-anak saya main, Pak. Jadi, persis itu 2 Januari, saya ajakin anak-anak saya itu ke suatu tempat yang emang jauh dari keramaian. Di daerah Pangalengan. Satu jam setengah dari kota Bandung. Namanya Villa Bougainville. Taman Bougainville. Itu karena mungkin udah stres kali ya, Pak. Stres di rumah terus. Bye. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 selamat menikmati